Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 31 Agustus tahun 2024 kembali merilis video terbarunya. Kali ini, demi menghalangi masuknya para begal lintas negara dan logistiknya ke Kurs. Pasukan Rusia dalam tiga hari terakhir terlihat memfokuskan serangan jarak jauh mereka ke wilayah Sumi, yang merupakan pintu masuk terdekat pasukan jejak tapak Ukraina ke Kurs. Tampak dalam video, dalam misi kali ini, intelijen Abah Putin yang baru pulang hajatan sukses menciduk tiga bangunan besar di Sumi. Intelijen Rusia menyebutkan, bahwa dalam misi pengintaian mereka, setidaknya ada 35 pasukan Ukraina Mamamia Lesatos yang berada di tempat tersebut. Di mana seluruh pasukan Ukraina, baik yang dibayar cicil maupun yang bulanan dan harian, terciduk menggunakan tempat ini sebagai rumah kos sementara sebelum dikirim ke Kurs. Tampak dalam video, setelah mengintai cukup lama di dekat desa Cernechina. Akhirnya, pasukan Rusia memutuskan untuk menyunat burung ke 35 pasukan Ukraina yang sedang bobo siang. Bayangkan bro, entel lagi bobo siang tiba-tiba dirudal oleh taik ayam berhulu ledak padat campur mencret milik ibu mertua. Maka itu lebih baik, daripada harus disunat menggunakan rudal Iskander Rusia. Tampak dalam video, satu serangan berpresisi tinggi yang tampaknya datang dari Iskander. Langsung membuat tiga bangunan yang telah dikunci dari jauh menjadi bubur kacang panjang. Menurut keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia disebutkan, ini merupakan titik penempatan sementara batalion angkatan bersenjata Ukraina. Target terkena serangan presisi tinggi di wilayah Sumi dekat desa Cernycina yang membuat 35 nasionalis Ukraina jadi almarhum. Bergerak ke arah kurs lainnya. Direkam pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. Seorang wartawan senior RT Arab mendapatkan kesempatan untuk langsung masuk ke wilayah kurs. Dijemput oleh seorang komandan Rusia dengan pengawalan super ketat. Abah RT Arab langsung diajak menyusuri salah satu jalan di kurs. Yang memperlihatkan banyak gerobak sayur lapis baja pasukan jejak sempak Ukraina jadi gelandangan di jalan-jalan kota kurs. Pak wartawan menyebutkan, ini adalah neraka. Kendaraan tempur musuh yang hancur ada pada setiap jalan ini. Dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana pertempuran ini terjadi. Bayangkan bro, di satu desa saja terekam kamera semasif ini kehancurannya. Maka, jika NT jalan-jalan di seluruh desa di kurs pasti NT akan melihat kehancuran super lainnya. Bukan saja dibawa keliling desa di kurs. Pak Haji RT Arab juga dibawa ke wilayah operasi militer Rusia di tempat yang tidak disebutkan. Di tempat ini, Pak Haji berjumpa dengan pasukan Rusia dari Brigade 810 Laut Hitam yang sedang memukul pantat unta baja MLRS ketika meluncurkan ludah berpresisi tinggi ke posisi pasukan Ukraina. Bukan saja itu, Abah Haji ini juga diajak untuk melihat bagaimana divisi ini menggunakan drone untuk mengintai musuh. Hingga mendengarkan hasil jaming pada ponsel pasukan Ukraina menggunakan perangkat elektronik canggih. Yang disebut oleh komandan pasukan Rusia, berfungsi sebagai titik di mana serangan akan dilakukan. Hingga ke titik mana pasukan Rusia akan berpindah untuk melakukan serangan baru. Terima kasih telah menonton!